Halo teman-teman ketemu lagi dengan Gany Custom ini dia kedok terbaru untuk Aerox old Aerox 155 old ya untuk new sudah duluan ini update nah ini untuk versi standar bisa untuk trondol bisa untuk standar trondol itu untuk modif naked stung sekarang kita coba pasang di motor nah ini kita coba pasang sepion sepion itu ya Rizoma circuit kita coba jadi dia dibawa dulu begitu lihat di belakang coba nah itu manual ya jadi biar bisa mau pakai macam-macam sepion yuk Nah begitu teman-teman ada double tipnya jadi lebih aman lebih lengket enggak bergores kita coba pasang sekarang kita copot yuk cepet pasang baut di sini ini bautnya kita kasih tengah pasti tengah nah ini kedoknya ada anti lengket eh ada ada anti-goresis ini ini dikupas ya cuma karena ini kita buat coba nggak dikupas ini dikupas begini dikletekin klek semuanya nggak usah diklet pasang dulu yuk kita buat contoh terpasang sepion nah pasang baut di situ satu satu lagi pakai anti jebol juga bagus ya dari atas ya sebenarnya cuman harus di gedein lubangnya masih anti jebol visor itu di sini cuma harus di gedein lubangnya biar masuk baut delapan ya temen-temen jadi pakai kunci delapan ini kita pakai kunci T nah pasang masukkan dulu di nggak bisa bawa dulu tetep bawa dulu masuk bawah baru belakang masuk tengahnya tengahnya udah masuk gitu baru belakangnya diangkat sedikit nah masukkan baru di kunci di kunci tengahnya dulu begitu nanti kalau teman-teman mau ini nggak kelihatan bisa ditutup pakai ada baut variasi tuh yang kayak yang kayak peluru-peluru gitu pasang di situ tapi jangan terlalu kenceng nanti ikut muter belakangnya pasang baut belakang nah tinggal dikencengin kita pasang teman-teman windchillnya nah itu windchillnya windchillnya bening plat nomor nanti bisa di sini temen-temen dua ya kalau ngautnya nanti dikasih busi juga nah ini versi standar jadi pakai setang standar bisa dia nggak tuh tuh teman-teman ya oh sepiannya nggak aman dan geser minta digeser sepiannya teman-teman teman-teman ini model standar ya ini contoh pakai sepian R25 er25 Rizoma circuit kecil banget kacanya jadi enggak susah lihatnya kacanya kekecilan mungkin bisa dia kalah kalin lagi atau sebenarnya masih bisa digeser-geser ini lubangnya pakai Rizoma circuit lucu kita coba R25 ya nah ini teman-teman model pakai spion R25 lipat cuman ini keras banget jadi jadi gak ada gunanya nih gak bisa dilipet kalau mau bagus beli yang punya CBR punya CBR ini bagus banget gampang dilipetnya punya Nemo ini keras banget nah ini contohnya pakai spion R25 lipat ya ini kurang turun kayaknya bisa di setel itu dia coba nyenykin yuk turunin oke itu dari jauh dari samping oke sekian terimakasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati